Hai semeton, jumpa lagi dengan saya Ditya Putra Lundir di channel kita, channel Pecinta Bonsai ya Nah kali ini saya tampilkan salah satu hasil karya dari channel Pecinta Bonsai Yaitu Bonsai Serut Bogel ya Nah ini merupakan salah satu karya dari channel Pecinta Bonsai yang saya proses selama 3 tahun ya Dan kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman Yaitu waktu yang tepat untuk melakukan fruning untuk bahan bonsai ya Nah seperti yang kalian lihat daunnya sudah menua dan ada beberapa yang kuning ya Dan di bawah juga ada ranting seperti ini saya kawat Saya ini sebenarnya mau dibuat bonsai small ya Jadi kasihan kalau dibuang ya mending saya bentuk kemudian nanti saya akan cangkok ya Nah seperti yang kalian lihat ya daunnya sudah sangat tua Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri bonsai serut yang harus segera di fruning ya Nah buat teman-teman ada beberapa ciri-ciri bonsai yang sudah harus ya harus di fruning Atau regenerasi daun baru lah Salah satunya ciri-cirinya adalah daunnya sudah tua Ada beberapa yang menguning sudah kusam Jadi benar-benar sudah di saat seperti itu benar-benar harus di fruning ya Biar ada regenerasi daun muda Bonsainya juga akan terlihat lebih fresh ya Nah untuk fruning serut Karena percabangannya sudah cukup rapat seperti ini Jadi agak susah menggunakan gunting ya Agak lambat lah Jadi mending menggunakan tangan seperti ini Tapi tetap jangan terlalu keras ya Jadi kalau terlalu keras ditarik mungkin rantingnya akan patah Kemudian ujung-ujung ranting juga yang nantinya akan tumbuh-tumbuh tunas baru akan patah ya Jadi tetap berhati-hati Tetap santai Tetapi dengan proses pruning menggunakan tangan seperti ini Jauh lebih efisien ya Dibandingkan dengan menggunakan gunting Nah kalau bonsai seukuran ini Di pruning menggunakan gunting Saya kira butuh waktu ya mungkin 30 menit lah Jadi juga mengirit waktu Mengefisienkan waktu Lebih baik menggunakan tangan seperti ini Nah seperti ini ya Nah ini merupakan seperti yang saya katakan tadi Karya dari channel kita Channel pecinta bonsai selama 3 tahun Dan memang bonsai serut Salah satu bonsai favorit saya juga dari awal Dan ini saya proses selama 3 tahun di pot ya semuanya di pot kecil seperti ini tetapi kemarin dapat beberapa kali tambahan media ya saya taruh di pot yang double pot ya Memang menggunakan pot kecil tetapi ditaruh juga di pot yang cukup besar di bawahnya Jadi biar akarnya bisa turun ke bawah mencari makanan Nah kurang lebih seperti itu Untuk serut yang ukuran bogel seperti ini di pot ya kurang efisien juga kurang kurang maksimal hasilnya 3 tahun baru seperti ini ya Tapi dengan hasil karya sendiri melihat sudah berbentuk polanya seperti ini saya kira benar-benar ya cukup senang ya lihatnya Karena dengan proses dari awal sabar hasilnya bisa seperti ini Nah untuk proses selanjutnya yaitu pemangkasan ranting ya Memang karena rantingnya cukup banyak cukup lebat Jadi ada beberapa ranting yang memang perlu dipangkas Dan ranting-ranting kecil ini yang sudah ukurannya cukup besar dipotong ya Biar ya makin rapat lah semuanya Makin rapat Karena salah satu cara untuk merapatkan perantingan dan mengecilkan daun Pada suatu bonsai ya dengan cara Pruning dan pemangkasan ranting seperti ini ya Nah seperti ini Tapi saya tampilkan di video kali ini hanya proses Pruning dan juga pemangkasan ranting ya Mungkin nanti saya ke depannya Setelah rimbun lagi saya akan update bagaimana hasilnya Nah untuk ranting-ranting seperti ini saya kira sudah cukup lumayan besar Ya sudah siap Atau sudah perlu dipotong lah dipangkas Biar ada regenerasi daun baru dan juga perantingan yang baru bisa tumbuh lebih banyak ya Nah itu salah satu tips dari konten kali ini Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman informasi kali ini ya Dan ini bekas potongan saya kira sudah cukup lapuk Jadi perlu dibersihkan lagi Perlu dirapikan lagi Nanti kita olesi dengan salep kambium ya Biar tidak lapuk lah Ini ada beberapa bekas potongan besar yang memang sudah cukup lapuk ya Nah untuk Karena tidak diganti medianya Hanya dibersihkan saja Dan ditambahkan media sedikit ya Jadi untuk pupuknya saya tambahkan bioflush Bioflush ini Lebih cepat ya penyerapannya dibandingkan dengan Dekastar semeton Ini durasinya mungkin sekitar Dua minggu sudah larut ya di media tanam Sedangkan kalau Dekastar ya bisa sampai Setengah tahun ya Nah oke semeton Inilah hasilnya sementara Waktu ya Setelah di pruning Setelah dipangkas Hasilnya ya Kelihatan lumayan ganteng ya semeton Untuk sementara hasilnya seperti ini Saya akan update nanti ketika sudah Rimbun ya Rimbun Daunnya sudah rimbun Saya akan update Mungkin sekitar Satu bulanan lah Biar daunnya lebih Lebat ya Nah mungkin sekian ya semeton Hasil dari konten kali ini Kalian bisa lihat Jadi semangat buat teman-teman yang Berkarya seni bonsai Jangan takut Kalian pasti bisa Dan salam Sehat Salam semangat buat Semeton di seluruh Nusantara ya Salam satu hobi Dan Semangat juga buat teman-teman yang berada di luar Indonesia ya Misalnya seperti Malaysia Dan juga ada beberapa yang komen dari Malaysia dan juga Thailand Tapi saya nggak paham dengan bahasanya Tapi saya ucapkan terima kasih banyak Dan mungkin sekian video kali ini semeton Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menyimak Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Kedemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya